Intro Halo selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, Tuan Rumah Mata Najwa Yang rasanya hari ini akan berbeda, topiknya topik kesukaanku Topik yang sering sekali diangkat Mata Najwa, topik soal perempuan Udah dua kali spesifik kita bahas topik perempuan di Mata Najwa Susahnya jadi perempuan satu, susahnya jadi perempuan dua Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang mirip, tapi kita mau twist sedikit Bukan susahnya jadi perempuan, tapi enaknya jadi laki-laki Sengaja topiknya dipilih agak-agak sensi Gue tau nih pasti abis ini banyak yang akan protes kanan-kiri Emang enak jadi laki-laki Berat tau jadi laki-laki, gue udah tau, gue udah kebaca nih Banyak netizen yang pasti akan ngomentarin judul pertama kali Sebetulnya judulnya bukan untuk memancing sinisme Apalagi untuk membentur-benturkan gender, jauh dari itu Cuma saya selalu merasa isu perempuan, isu yang harus dibicarakan baik laki-laki oleh perempuan Dan karena isu sensitif, justru harus dibicarakan terbuka Dua kali susahnya jadi perempuan, tamunya semua laki-laki, hostnya aku perempuan Nah ini supaya adil, karena perempuan tuh memang sukanya yang adil Berbeda dengan laki-lakinya, karena keadilan tuh kadang-kadang ini ya kan Jadi supaya adil, makanya semua tamunya perempuan, tapi hostnya laki-laki Luar biasa Sebenarnya kita susah loh, kalau mau cari keadilan susah, gak ada adil itu, yang ada adul Kalau adul harusnya hostnya komeng deh kayaknya, bukan kami Jadi gitu, jadi hostnya adalah David Nurbianto, Gepa Pungkas Jadi aku akan menyerahkan, silahkan men-take over Mata Najwa, enaknya jadi laki-laki Jeng, jeng, jeng Jeng, jeng Jeng, jeng Tapi ini gue pengen nanya dulu, David, lu alasan lu ngambil Lu mau jadi host kenapa? Ya jelas, karena Mba Nana udah menyerahkan Mata Najwa untuk kita berdua UPD ya Ini selain di layar, disitu kita udah tanda tangan matre kan? Gak bisa besok lagi Mba Nana mengklaim Mata Najwa punya dia, punya kita berdua Kalau Mata A, Mata Daf, Mata Daf G Mata lu kenapa tuh? Lu rasa matanya mata pencarian nih Betul Nah kalau gue tuh ini Aji Mupung, soalnya jadi gini Aku tuh sama istri ku Kiko itu selalu bilang ada perdebatan ini Kayak kamu tuh enak laki-laki, kamu tuh enak laki-laki Dan Kiko tuh tipikal istri yang suka banget tiap malem tuh nge-send kayak ibarat kuliah-kuliah Atau ceramah-ceramah dari tiktok yang ini adalah tanda-tanda laki-laki mencintai istrinya Gitu-gitu Kamu contoh dong Nah ini enaknya nih duduk disini bersama temen-temen sekalian, kakak sekalian tuh Lebih legit lagi kan, penasaran apa sih enaknya jadi laki-laki Gitu Dan sekarang tuh yang aku pengen tau adalah Aku gak mau berasumsi, aku pengen nanya Kira-kira di mata kakak-kakak itu Apa sih enaknya laki-laki? Udah pasti banyak Banyak lah kalau enaknya jadi laki-laki Salah satunya nih ya Pas saya karir masih awal-awal Kalau kita bisnis strip gitu ya Perempuan itu kalau saya bisnis strip itu mikirnya udah ini nyiapin buat meeting gimana Iya Terus bawa apa Abis itu ini seminggu harus masak apa Gitu kan Terus abis itu nanti anak gimana Segala macem tuh udah harus dipikirin gitu Sementara kalau suami ini awal-awal kawin ya makanya Iya Mungkin sekarang udah lebih baik kan Sudah ada perubahan Sudah terpengaruh Kalau suami kalau udah ada bisnis strip gitu Hei besok bisnis strip oke bye-bye gitu Udah Sementara kalau kita, kalau saya harus mikirin dari mulai A sampai Z Itu enak banget kan jadi laki-laki Yes Iya 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 Setuju gak Gek sama David? Setuju Kalau bisnis strip cuma bawa tas satu udah Udah dipikirin lagi Kita bisa enam loh bawa kopernya Itu pun dipikirin Itu pun dipikirin Kalau menurutku enaknya jadi laki-laki ya Yang paling pasti adalah Kalau mau buang air kecil bisa dimana aja Gak bisa gak bisa Jauh lebih gampang Kalau kebelet di tol Berhenti di semak-semak juga bisa Ya bahasanya Bahasanya jangan dimana aja mba nana Iya diterulih bisa dimana aja Kalau bisa diarahkan saya setuju Kalau bisa diarahkan saya setuju Itu jadi untuk kebutuhan mendasar manusia aja tuh Jadi laki-laki jauh lebih mudah Jalan tau gitu ya Jalan tau lagi apa Coba perempuan gak mungkin Menulis nama di dinding Saya setuju kalau itu Tapi kalau dimana-mana Itu baru satu hal kehidupan sehari-hari Iya gak sih Tash? Bener dan kalau kayak mau ke acara kondangan gitu Oh iya Suami aku dua jam masih tidur Dia tinggal bangun mandi pakai jas yang sama dengan ke acara undangan yang kemarin Sedangkan kita harus make up Sebenernya gak ada yang mengharuskan juga sih Tapi kan udah normalnya Masa sih kita gak proper gitu kan Kesannya kita gak menghormati tamu yang dateng gitu kan Justru kalau cowok dandan banget kita gak menghormati penganten Iya Takutnya kita lebih dandan daripada penganten Bener bener Tapi kan jadi enak kan pakai batik Selesai gitu Kita make up ini Untung aku suka Coba kalau yang cewek-cewek yang gak suka kan Kayak aduh ribet banget sih pengen deh Jadi kayak cowok aja simple gitu Kayak sama ada satu lagi menurut aku yang enaknya banget jadi laki-laki itu Kayak gak ada handsome privilege ya gak sih Jarang gak denger handsome privilege Sedangkan kalau perempuan tuh kayak beauty privilege tuh ada banget Aku gak mengelak ya Beauty privilege tuh kadang menguntungkan Tapi terkadang semua achievement perempuan Kalau misalnya dia juga menjaga penampilannya Kesannya semua achievementnya itu karena kecantikan dia Ya iyalah orang dia cantik Ya iyalah di sini dia cantik Pantes aja dia sukses Sedangkan di belakang situ tuh banyak banget kerja keras Dan usaha yang kita lakukan Jadinya gak terlalu dilihat Kayak bukannya effort, bukannya proses, bukannya usaha kalian Bukan Tapi usaha dari Tuhan Tapi kesannya kayak cuman karena ya pas aja lu cakep gitu Tapi emang aku ngerasa beauty privilege tuh juga Kadang penting tapi gak sampai full Mempengaruhi semua kesuksesan perempuan Sedangkan kalau laki-laki misalnya oke Suksesnya dulu yang dibahas udah gitu ganteng lagi gitu ya kan Oke tadi kita udah mulai dengan yang receh-receh enaknya jadi laki-laki Itu receh Itu receh menurut Itu receh menurut Nih laki-laki tuh setelah begini tuh hal-hal besar dikecil-kecilin Lu gak boleh kayak gitu Fit Dari awal posisinya udah ngambil yang aman nih Ini posisi 1,2,3 1,2,3 Gua lurusin ya harusnya di awal itu tadi pertanyaannya receh Ambil lu mulanya dengan berat semuanya Hei penonton Hei jangan dikira gua ngira kencing receh Enggak tau kencing susah Ini di skripnya begitu mananya Awalnya yang receh-receh Tadi udah ngobongin soal pekerjaan Nyalahin yang bikin skrip Iya Mentang-mentang tim kreatifnya perempuan Oh Itu 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 Mentang Oh iya nih Makanya Gak boleh kayak gitu Fit Gak boleh gitu Fit Luas lu semua Aku berterima-terima Berani dia berani Berani saya backupnya banyak Tapi yaudah Berarti ada Kita mau ngomongin yang lebih dalam lagi Soal peran domestik Wah ini perbincangan yang banget jadi premis-premis juga Iya Komedian biasanya Wah Wah Lisa kalo ketika kita menikah Itu selalu Membuka premis baru soal pernikahan Rata-rata tuh setelah komedian yang menikah Semua Materinya pasti berganti Soal istri Soal anak Nah gitu tuh Soal gaji yang gak di 100% gak dimiliki sama suami Itu spesifik ke lu kan maksudnya Iya Semua lu Lu Kesempatan nih Soal serba salah Apakah serba salah Suami tuh kayak Ibratin dikasih peribahasa Diam itu adalah emas Pas mau nanya Malu bertanya saat di jalan Gak boleh gitu Gak boleh diam Gak boleh nanya gitu Ini kayaknya temanya Enaknya jadi laki-laki Kenapa udah cuman Gak tau ya Dari awal kayaknya udah ada Dari balik lagi Kita ngasih disclaimer Kita ngasih disclaimer Iya Apa namanya Aku mau lanjutin apa yang tadi diomongin sama Bu Ira deh Balikin lagi nih soal enaknya jadi laki-laki Enak jadi laki-laki Coba ya Tadi Bu Ira juga udah sempet ngomong tuh Kalo Pergi keluar rumah Gitu ya Pergi keluar rumah Pergi Di jalan pernah gak Terus tiba-tiba mikir Eh Tadi setri kau udah ngertiin belum ya Gitu Pernah gak Bener banget Gak pernah Pernah gak mikir Pernah gak mikir Eh anakku nanti siap makan apa ya Pernah gak Pernah kalo itu Pernah mikir doang Pernah mikir Karena di rumah saya Saya biar bisa makan kalo anak saya makan Itu kepentingan ribadi Jadi pasti saya kepikiran Ini kalo di rumah saya ya Oke oke Terus pernah gak Kalo pergi keluar rumah Terus tiba-tiba gini Ya Allah Gue belum minta izin sama istri gue Gitu pernah gak Gak pernah pasti Gak pernah Gitu gak pernah Aku cuma Astaga Lupa ngabarin udah sampe Itu aku Oh sweet Tapi gak ngerasa bersalah Karena gak minta izin Nah tuh kan Udah kan Jelas enak laki-laki Tapi bener ya Kalau perempuan Iya kan Nanya Miki begitu jalan gitu Aduh tadi Udah di Makanan udah beres belum ya Tapi emang ada risetnya Secara global ya Gak cuma di Indonesia doang Bahwa Perempuan Itu pekerjaan rumah Ya pekerjaan yang dilakukan di rumah Itu tiga kali lebih banyak dibanding laki-laki Itu Gak cuma di Indonesia Tapi juga di global Iya Dan itu keliatan Kelihatan waktu pandemi Kan pada kerja di rumah nih semuanya Si bapak kerja di rumah Work from home Ibu juga kerja di rumah From home Anak juga Sekolah di rumah Siapa yang bantuin anak yang ngerjain per? Istri Siapa yang beres-beres rumah? Istri Ikut beres-beres Ikut beres-beres ya Saya sebenernya bisa ikut tapi kalo ditanya Karena saya gak WFA Saya from home doang gak work Gak work Gak work Karena memang Kita kan Ya kan orang panggung kan gitu ya Kalo gak ada yang ngoling kan Gitu Kalau saya work Kalau saya work kebetulan Tapi kata depannya Ada Terus belakangnya tanya Ada work Ada work Biasanya kalo gak diingetin Gak bantuin Iya Kalo gak diingetin Gak bantuin Karena mungkin secara otomatis gitu ya Karena kan Mungkin kayak Bu Alisa sama saya Mungkin ini age difference nya beda banget sama yang Ada di sebelah-sebelah kita ya Oh iya Iya Jadi kalo kita lihat Ya orang tua kita kan masih Kita masih ngeliat Orang tua kita Yang kayaknya Menjadi Contoh ya Contoh Dimana Bapak gitu kan Kerja Ibu Di rumah Itu kan is actually Contoh-contoh yang Generasi berikut Ibu pergi ke pasar Iya ibu pergi ke pasar Terus itu dibawa ke generasi berikutnya Jadi itu namanya Yang beban ganda itu namanya itu Iya Jadi ketika perempuan bekerja Dan laki-laki bekerja Tapi perempuan juga di expect untuk menyelesaikan pekerjaan Pekerjaan domestik Dan bener banget kalo yang beban pada saat pandemi tuh Tadinya kan kita berpikiran baik ya Oh jangan-jangan bapaknya gak bantu-bantu di rumah Karena bapaknya lebih di luar Tapi ketika bapaknya 24 jam di rumah pun Sangat sedikit keterlibatan bapak-bapak ini Dalam pekerjaan rumah tangga di sehari-hari ya Tapi itu mungkin ada hubungannya sama ini gak sih Amma sejarah dulunya gitu Laki-laki sama perempuan kan memang di zaman dulu tuh Memang laki-laki pemburu Perempuan menjaga gua Jadi mau gak mau Apa instingnya laki-laki itu Untuk mendeteksi bahaya dari luar Gimana caranya mereka berburu hewan Tapi kalo perempuan memang instingnya dia Lebih jago yang apa yang ada di dalam gua Jadi ibaratnya kalo kayak laki-laki ini bisa baca maps Jadi hal-hal yang lebih luas tuh dia lebih paham gitu Tapi kalo nyari barang di rumah dia gak bisa Tapi perempuan justru yang jadi expertnya gitu Mungkin gak sih ada hubungannya itu Karena pengaruh memang dari zaman dulunya gitu Jadi latihannya sih itu Pengaruh dari zaman dulunya pasti ada Tapi kan sebenernya generation after generation after generation Itu kan sepertinya masih bisa dirubah gitu Karena kalo tadi saya balik ke yang tadi saya cerita Kalo saya liat ayah saya Dia dari tentara gitu ya Ibu saya di rumah Itu contoh yang saya liat adalah itu gitu kan Bahwa ibu kerja di rumah Bapak pergi ke luar Begitu di rumah harus semuanya beres gitu Cuma pertanyaan ke diri saya Apakah itu yang mau saya kasih liat ke generasi berikutnya Jadi kalo saya liat dan saya juga ngeliat Dari betapa sulitnya ibu Betapa kok enaknya bapak gitu kan Saya ngeliat bahwa ini gak bisa begini nih Kayaknya di saya sendiri ini harus dirubah Nah menurut Bu Ira faktor itu Yang membedakan sama orang lain yang tetap stay dengan apa yang mereka lihat di keluarga Karena mungkin patternnya tetap di ikutin gitu ya Kayaknya patternnya tetap di ikutin Karena sebenernya kita kan punya pilihan ya Whether we want to continue the pattern Atau kita mau break patternnya Bahwa I think Karena kan kita juga merefleksikan apa yang kita alamin di orang tua kita juga gitu So everybody has a choice whether you want to repeat the pattern Atau continue the pattern I choose to break the pattern Dan anak-anak juga ngeliat contoh yang mungkin berbeda Akhirnya dia aplikasikan ke generasi berikutnya Mungkin anaknya mereka juga bisa berbeda Peraturannya sebenernya udah ada semua Maksudnya kayak peraturan kesetaraan gender di negara Kesetaraan gender dalam agama tuh sebenernya juga udah ada gitu Istri Nabi aja kan terkenal sebagai orang paling kaya Dia yang Sayedati Hadidja juga paling kaya Dia bekerja Maksudnya gak ada larangan gitu Dalam agama gak ada kesetaraan gender di negara juga udah diatur Maksudnya perempuan berhak Bahkan cuti menstruasi aja kan ada ya Kita berhak untuk mendapatkan Jadi sebenernya permasalahannya itu Ya karena gak dijalani sama laki-laki Jadi kita masih menuntut terus gitu Terus juga banyak banget aturan-aturan Yang justru gak segitunya memihak pada perempuan Ada banyak justru hukum-hukum formal Maupun juga interpretasi atas teks agama Itu yang justru mengecilkan mengerdilkan peran perempuan Nah pertanyaannya hukum-hukum itu dibuatnya oleh Laki-laki Laki-laki Di misinterpretasi Jadi kayak salah persepsi gitu ya Karena hukum-hukumnya Padahal sebenernya diangkat sekali derajat perempuan Kalau menurut aku bener-bener Harusnya begitu Contohnya gini aja deh Sulit banget perempuan untuk menjadi astronot Kenapa? Karena kalau misalkan udah keluar dari roket itu Perempuan itu nanti tidak dilindungi oleh atmosfer bumi Jadi bisa terancam rakyat, terancam kanker Perempuan itu Pertama-tama kan bisa datang bulan tuh Ya Itu juga salah satunya tuh Enaknya laki-laki gak perlu Tuh sakit Gak perlu PMS Gak perlu murusin Gak harus pakai sepatu hak piki Nah Jadi lebih banyak astronot yang sukses Banyak astronot sukses Tapi itu laki-laki Banyak Bisa dikatakan gini Laki-laki itu gampang menjadi astronot Perempuan itu Malah sulit Nah pertanyaannya itu Kenapa? Gak maksudnya gini Maksudnya gitu Tadi kan ada Jadinya kan Stigmanya muncul Kenapa perempuan gak boleh jadi astronot Wah ini membatasi Kan itu kan yang muncul Iya muncul sih Tapi ternyata ada alasannya Ternyata ada alasannya Astro yang membuat peraturan itu Justru melindungi wanita Melindungi perempuan Ketika di luar angkasa tadi Banyak sesuatu Karena banyak juga perempuan jadi astronot Kalau yang namanya kestaraan gender Itu artinya begini Bukan mau disamain Bukan sama ya Bukan Kebutuhan spesifik perempuan Dan kebutuhan spesifik laki-laki Dua-duanya dapat tempat Dapat tempat Kalau memang ke luar angkasa itu perempuan Ada tantangannya Buatlah teknologinya Supaya perempuan bisa ikut berangkat ke sana Betul Eh perempuan jangan ikut loh Karena nyusahin Gitu Atau pake alasan melindungi Gua paling gak seneng tuh pake alasan melindungi Karena kalo gua gak setuju juga melindungi Jadi kayaknya niatnya tulus gitu Bukan saya yang ngomong Tadi siapa sih yang ngomong Tadi siapa sih yang ngomong Jangan asum Orang namanya nikah yang ngomong Kayak gender yang ngomong Gak Gua cuman ngomong Enggak itu selalu dipake alasan-alasan yang seolah-olah indah Seolah-olah itu berpihak pada perempuan melindungi Padahal sebetulnya ya untuk melanggemkan patriarkal Jangan asumsi Tanya perempuan tuh mau jatuh Yaudah tanya sama ke mas Langsung Tapi sulit juga maksudnya Maksudnya kita kalo misalkan bikin kebijakan kayak gitu kan emang tujuannya melindungi Nah itu melindungi lagi ya Tapi gak melindungi Ya emang emang Kenapa perempuan harus dilindungi itu berarti ada pemikiran dari laki-laki kalo perempuan itu lemah gitu Nah cakep teh Hajar teh Kenapa harus dilindungi Karena menstruasi tadi Gini Nih G, tenang G, tenang Apakah kami banyak percualitas itu sehingga harus dilindungi Kalo gue ambil contoh Kita tuh udah ngukur Berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi Semisal ini di keluarga kami nih ya Saya gak pernah bolehin isi saya nyetir Karena Dia punya pengalaman nyetir ngubruk lampu merah Nah that's why dari situ saya Tapi kan cowok juga bisa kayak begitu Pengalaman nyetir Nubruk lampu merah Gak masih harus isi Tapi saya punya alasan untuk Jangan nyetir lagi Karena saya sayang sama dia Salah gak? Kalo berarti kalo kamu nyetir terus nubruk lampu merah Gak boleh Gak boleh Kenapa laki-laki boleh? Kalo perempuan gak? Gak maksudnya Ini nih Lu menggali kumar kita selagi dalam Biar baik jawab Gak apa? Gak maksudnya Masa salah Untuk dasar saya Gak berarti Dasarnya sayang Dasarnya peduli Takut kenapa-napain Berarti udah ada pemikiran Bahwa perempuan itu Gak ada stereotype Di kepala bahwa Bukan apa Karena udah ada contohnya Kalo dia belum ada contoh menabrak Maksudnya Dia gak pernah nabrak Maksudnya Saya pasti percaya Laki-laki juga bisa nabrak kan Tapi kenapa Gak dikasihani Jangan kamu jangan ini lagi Gak gitu kan Kalo kamu yang nabrak Kalo tuh si istri kamu ngelarang kamu Nyetir Nanti nabrak lagi Kayaknya nabrak Kenapa Kenapa Gak mungkin ngelarang Itu lagi contohnya Enaknya jadi laki-laki Kalo laki-laki di normalisasi tuh ngelarang-ngelarang Dengan alasan Gua sayang sama lu Lu kagak usah deh Kalo cowok Kalo aku ada jawaban bedanya tapi Tapi Mbak Nana lu selesaiin dulu gak? Gak apa-apa silahkan Kan kamu hostnya Terserah kamu Aku takutnya Enggak diselesaikan Aku takutnya nih Ntar pas aku jawab Aku nyak salah Coba tabuk dulu nih Kita jadi host emang buat salah Kalo aku tuh mungkin liatnya gini ya Aku alasan kenapa melindungi perempuan Bukan karena perempuan itu lemah Tapi karena bapakku Dan kakekku Itu emang udah ngajarin itu adalah tugas kamu Nah itu yang pas tadi yang saya bilang Contoh yang kita dapetin itu adalah contoh dari Apakah terdahulu Apakah lingkungan dekat kita gitu kan Akhirnya kita terframe di kepala kita bahwa Perempuan tuh harus dilindungi Nah masalahnya Padahal sebenernya Manusia harus dilindungi Dia cewek atau cowok Betul betul Gitu kan anak saya Ya kebetulan dua-duanya cowok Tetep harus dilindungi Tapi kalo saya punya anak cewek Ya sama harus saya lindungi Jadi point of reference nya tadi yang menarik sebenernya Sepakat Sepakat banget Tapi saya setuju sih Iya kan Bahwa perempuan itu harus dilindungi Karena perempuan no days Itu sepertinya Masih belum bisa Apa ya Masih banyak batasan-batasan yang perempuan itu hadapi Betul Ruang amannya sangat terbatas Ruang amannya itu terbatas Kalo misalnya dia pake baju yang agak seksi aja Terus dia keluar Udah disweet-sweetin Bahkan pake baju tertutup dari atas sampai bawah pun Masih disweet-sweetin Atau misalnya dia kena pelecehan seksual gitu kan Betul Lalu dia diheres lah sama cowok Pasti pertanyaannya adalah Lu pake baju apa? Padahal Emangnya lu ngapain pada saat itu? Selalu ngetanyain ceweknya Iya Padahal cowoknya yang gak sadar aja gitu ya Gak mikir gitu Tapi in that sense, in that context Saya setuju Emang Dengan dimana kestalaan itu masih belum ada Kita harus ngeliat And memprotect the interest dari Atau the need ya Dari si perempuan ini Oke Tadi mumpung lagi Bu Ira Kita naik level ke lingkungan pekerjaan Jadi rumah tangga Sudah banyak kecemburan kita Sebelum maju Kok kenapa pake naik level? Enggak Oh kesannya apa? Kesannya Jadi domestik itu gak naik level? Ya Allah Maksudnya Maksudnya dari sini nih Dari skrip Dari skrip itu Bilang aja ke Oh Topik benar selanjutnya Iya Domestik perempuan memilih jadi ibu rumah tangga Asal itu keputusan sadar Sama baiknya dengan laki-laki yang memilih jadi bapak rumah tangga Asal keputusan sadar Jadi domestik itu tidak lebih rendah daripada Enggak David Dan itu tuh sangat terkait menurutku Tanpa ada kesetaraan peran domestik Yang akan ada kesetaraan peran-peran domestik Iya Kalau misalnya gak ada demokrasi domestik nih Kalau di rumah tuh gak bisa setara perempuan dan laki-laki Itu gak akan mungkin kita bisa dapat kesetaraan Di bidang manapun Di dunia pekerjaan Di dunia yang lain-lain gitu Jadi menurutku kuncinya tuh justru di rumah tangga Oke kita pindah topik ke yang lain Levelnya sama Levelnya sama Levelnya sama penting Levelnya sama penting Terima kasih Terina Terima kasih Terina Terina sedang banget Terini liat muka gue patut Sudah lama dia gak lihat kita berapa nik Rasain lu Rasain lu saya share mungkin ada tiga hal. Yang pertama adalah memang somehow ada sedikit bukan keterbasasan lah perbedaan fase-fase yang dihadapi oleh perempuan dan fase-fase yang dihadapi oleh laki-laki. Nah saya juga ini ngasih contoh kenapa laki-laki itu enak banget dibandingkan sama perempuan. Kalau saya lihat nih ya, observasi saya selama 28 tahun, ngobrol sama teman-teman apa namanya, kayak Bu Alisa dan tim-tim saya gitu ya kesulitan mereka tuh adalah kayak perempuan ya dia kerja, habis kerja terus dia kawin, habis kawin dia punya anak. Nah itu pada saat dia kawin terus punya anak itu dia udah kesulitan tuh. Kenapa? Karena antara gue mau milih kerja atau gue mau milih ngurusin anak, itu sendiri udah kompleksity sendiri gitu kan. Dan itu belum lagi kalau misalnya mungkin culture surrounding atau lingkungan atau keluarga bilang, yaudah lo urusin aja enak lo dulu. Nanti kalau udah gede, baru abis itu kerja gitu. Nah itu kan sebenernya gak fair buat dia. Walaupun ya sebenernya choice-nya ada di dia juga. Nah ini satu hal yang kayaknya membuat ketimpangan kalau perempuan itu untuk menjadi sukses memang sedikit lebih susah dibandingkan laki-laki. Itu yang kenapa kayak perusahaan-perusahaan yang ngeliat apa namanya kesulitan ini tuh mempersiapkan hal-hal yang memudahkan buat perempuan untuk supaya dia gak mesti harus milih di rumah versus kerja. Kayak daycare kayak you know yang yang membuat dia mudah lah untuk bisa apa namanya ekspresikan gitu ya kepintarannya di kantor. Yang kedua tuh adalah memang ada role-role ya yang kayaknya masih sangat cowok gitu. Kayak di sales itu 70% lebih dari 70% itu masih cowok. Sales. Di sales atau manufacturing atau supply chain gitu. Angkanya tuh masih tinggi banget cowok. Kenapa? Karena somehow ada bukan stigma ya stereotyping dimana kalau cewek sukses chance-nya itu lebih kecil dibandingkan cowok. Karena ya kayak sales itu kan muter area 24 jam di jalan segala macem. It's true that by nature mungkin lebih berat buat cewek. Cuma banyak cewek-cewek yang sebenarnya cukup kuat dan mau dan cinta melakukan pekerjaan itu. Nah mungkin nanti rekrutmennya kah yang harus dilihat? Support sistemnya kah yang harus dilihat? Saya percaya bahwa antara cowok sama cewek itu potensinya sama. Cuma gimana caranya kita bisa membantu gitu ya. Mungkin keterbatasan atau secara biologi kan cewek juga dia karena dia harus punya anak. Dia memilih misalnya memilih punya anak. Dia pastinya akan lebih kompleks pilihan kesehariannya. Dari awal ketika masuk kerjaan aja tuh pertanyaan yang diajukan oleh yang interviewer ke calon pekerja laki-laki dan calon pekerja perempuan beda. Calon pekerja perempuan kalau masih single pasti ditanya ada rencana kawin kapan? Atau kalau sudah kawin kapan rencana hamil? Dan seolah-olah tuh berarti udah langsung dikotakan tuh kalau perempuan kansnya untuk bisa bertahan lama di pekerjaan itu akan terbatasi karena nanti dia akan kawin dia nanti akan memilih anak dan sebagainya. Pada saat nego untuk promosi pun pasti juga yang ditanya berhubungan dengan itu. Jadi kapan? Rencana rubah tangganya gimana? Orang tua gimana kalau misalnya belum kawin? Jadi apapun itu playing feel beda laki-laki dan perempuan plus juga ada penelitian yang nunjukin laki-laki lebih gampang dipromosikan dibanding perempuan. laki-laki akan dipromosikan berdasarkan potensinya perempuan baru akan dipromosikan kalau udah dibuktikan performanya. Jadi cowok-cowok nih belum ngapa-ngapain tapi kayaknya gue liat potensi lo bagus. Yaudah gue naikin jadi manajer. Coba cewek-cewek kalau gak lo berdarah-darah ngebuktiin lo berhasil menunaikan tugas itu pun lo harus berani ngomong gue minta naik gaji atau gue minta promosi baru dipromosikan. Jadi memang di dunia kerja enak banget jadi laki-laki tapi gue penasaran itu tadi soal kulindungi. Ya udah mulai berpihak loh. Dari awal tadi mau main aman dia. Tapi gue penasaran tadi soal rekrutmen, interview kerja segala macam. Bener kan? Iya. Tapi kalau itu datangnya misalkan tadi kan kita kegambaran yang mas nyampe ke kepala gue adalah yang menginterview HRD-nya adalah laki-laki. Nah itu sendiri sebenarnya udah harus dilihat. Tapi kalau sesama perempuan kalau yang pemegang kekuasaan untuk memutuskan dia oke atau capable atau gak itu adalah perempuan itu gimana tuh? Bagaimana apabila kebijakannya itu? Apakah masih dilakukan? Misalkan ada apa masih dilakukan? Itu perspektif sekali lagi perspektifnya sistemnya dibuat untuk laki-laki dengan perspektif laki-laki atau juga dengan perspektif kesadaran keadilan gender. Kalau dengan kesadaran keadilan gender maka karir path atau pada saat rekrutmen itu sudah dengan kepekaan itu udah dengan oke rencana menikah kapan? Rencana hamil kapan? Nanti itu disesuaikan dan perusahaannya juga peka terhadap itu dan gak melihat itu sebagai hambatan. Tapi sebenarnya Bu Arisa sorry ya pertanyaan rencana menikah kapan? Rencana hamil kapan? Menurut saya itu irrelevant question. memang irrelevant question karena kalau misalnya dia bisa mengbalance antara dia kerja sama dia punya anak kenapa itu jadi kriteria dia diterima apa gak diterima jadi itunya sendiri juga harus ditata dan sebetulnya interviewnya menurutku Dave bukan laki-laki atau perempuan karena ada banyak sekali kok laki yang punya perspektif kesetaraan gender dan ada banyak perempuan yang memang masih belum tercerahkan atas itu jadi memang bukan pengkotak-kotakan tapi ya gimana caranya memang terinstitutionalisasi kesadaran iya sistem karena ya kalau interviewernya perempuan tapi dia dia berpikirnya ah rugi kita kalau dia hamil cutinya lama itu juga bahaya juga tapi lu misalkan aku oh marah sistemnya tidak sistemnya tidak adil emang berat kalau perempuan di dunia kerja itu dari mulai masuk sudah dipersoalkan pada saat promosi juga susah dapetnya melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki gajinya 30% lebih rendah dibandingkan laki-laki gitu loh jadi melakukan pekerjaan yang sama dengan kualifikasi yang sama dengan pengalaman yang sama tapi rata-rata gaji perempuan 22% kalau di Indonesia lebih rendah dibandingkan laki-laki gue mau ngulang enak banget jadi laki-laki kalau aku mungkin bakal ini nih kalau aku bakal membelanya mungkin gini ini adalah pemikiran yang sebenarnya aku tuh gak setuju banget tapi ini pemikiran sudah keluar-luar sana jadi pemikiran adalah mungkin gak hal ini terjadi gara-gara laki-laki pada dasar itu dilahirkan dididik itu lebih agresif daripada perempuan dan dunia pekerjaan adalah dunia yang sangat agresif artinya laki-laki seagresif itu jadi kalau misalkan dilihat dari sudut perusahaan ya ketika ini perusahaan objektif tidak memiliki data apapun tidak memiliki ketentuan apapun tapi dinyatakan dua pihak begini oke ini ada satu laki-laki dan dia itu working hours ini kalau gak salah ada di data BPS terbaru juga nih ada juga aku baca juga data dari sini jadi jumlah laki-laki sama jumlah perempuan yang rela bekerja di atas 10 sampai 18 jam itu jumlahnya lebih besar laki-laki jumlah laki-laki yang eh jumlah orang yang rela kerja lebih dari 18 jam itu ternyata jumlah besar itu laki-laki juga ternyata nah itu sebenarnya juga karena kondisi iya kondisi juga karena kondisi perempuannya juga kan iya dan gak cuma kondisi perempuan somehow the conditions of the culture juga yang membuat akhirannya keluarannya begitu itu kan sebenarnya output ya output dari ekosistem yang sebenarnya harus ditatakan gitu makanya kayak misalnya sekarang tadi Manana bilang bahwa perempuan itu paymentnya masih di bawah laki-laki itu itu gak cuma di Indonesia sih Manana tapi juga di global juga cukup cukup apa namanya cukup gapnya cukup tinggi nah itu yang sebenarnya tanggung jawab dari ya kita ya kan policy maker harus menatakan itu karena gak fair kan kalau misalnya kita bilang bahwa oh karena dia cowok dan kelihatannya kelihatannya bahwa dia punya potensi makanya salernya lebih besar dibandingkan cewek yang dia harus membuktikan dulu kalau dia itu bagus gitu nah ini ini penataan yang kalau saya lihat memang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa ini bisa bisa sama oke menarik Terina kayaknya kalau di entertain kalau cewek atau perempuan paymentnya lebih tinggi daripada eh sorry dari tadi tuh ngebahas relax gak soal payment maksudnya ngebahas-ngebahas tentang gaji perempuan yang di bawah laki-laki mungkin ya gak mungkin kan perusahaan menggaji perempuan di bawah laki-laki karena dia jenis kelaminnya perempuan makanya di gajinya jadi lebih kecil daripada laki-laki jadi gaji besar dan kecil itu kayaknya bukan tentang laki-laki dan perempuan kan tapi pasti dilihat dari kompetensi ya kompetensi ini kemampuan individunya kayak gimana karena aku gak tau kalau di pekerjaan kantoran yang umumnya tuh apa tapi kan pekerjaan ini di kita tuh bukan cuman kantoran aja bukan cuman satu pekerjaan aja kan network ada ada model ada artis ada kerjaan tuh ada banyak di luar itu nah berhubung yang aku alami itu gak kayak gitu gitu jadi apa kayak gaji aku sama David bisa gedean aku gitu bukan gak usah pake bisa bener pake kata bisa lagi buat dihalusin gaji kami digabungin gaji kami digabungin eh gitu jadi maksudnya pertanyaannya tuh gaji kenapa kenapa ada ada apa gaji perempuan sama laki-laki itu beda pasti bukan karena jenis kelamin bukan pasti karena karena kualifikasi karena karena somehow perception dari bahwa dia begini berarti begini versus si cewek it's a mindset juga ya mindset dari the apa sih namanya employernya mungkin ada catatan pertimbangannya karena perempuan takutnya tadi cuti-cuti gitu ya istilahnya tuh motherhood penalty motherhood penalty jadi diskriminasi terhadap ibu jadi seringkali dianggap karena perempuan akan jadi kurang komitmen kurang punya kapasitas soal pekerjaan belum lagi nanti ditumpukan persoalan rumah tangga dan sebagainya jadi secara rata-rata itu dalam posisi yang sama dengan pengalaman yang sama itu banyak ditemukan hasil risetnya betul di seluruh dunia rata-rata perempuan dibayar lebih murah dibandingkan dengan laki-laki dalam melakukan pekerjaan yang sama pekerjaannya sama dan kami tuh aku sebagai laki-laki maksudku yang terjadi pada Tehrina yang begitu luar biasa di bidangnya dan sebagainya menurutku itu lebih pengecualian dibandingkan normalitas itu lebih sesuatu yang memang of course ada of course ada perempuan yang digaji jauh lebih tinggi dibanding laki-laki of course ada perempuan tapi sekali lagi kalau kita bicara data umum yang dialami Tehrina yang mungkin dialami Bu Ira Mbak Lisa, Tasha dialami aku kita adalah orang-orang yang lebih privilege dengan status sosial yang lebih baik dibandingkan perempuan-perempuan secara kebanyakan walaupun kena kadang-kadang itu juga membuat kita dijadikan dalam tanda kutip itu buktinya buktinya bisa baginya lebih tinggi itu ada CEO perempuan yang berhasil ada tuh dijadikan contoh ini nya Tehrina juga lebih tinggi dari David daripada diulang-ulang kali gak apa-apa kesempatan untuk ini lebih kecil yang kita bisa lakukan untuk bisa merubah itu besar banget aku menarik banget deh kalau misalnya kita ngomongin batasan ya batasan dalam meraih tujuan atau meraih mimpi mimpi kalau misalkan dari kamu deh kak menurut kamu tuh laki-laki tuh lebih mudah gak sih dalam meraih mimpi dibandingin perempuan dalam meraih apa yang dia inginkan dalam kaya itu pastinya iya ya karena maksudnya kalau misalnya mau ngomongin kodrat aja gitu perempuan tuh kayak lebih nurturing gitu jadi pada saat kita melahirkan kita punya anak itu udah walaupun misalnya keputusan suami istri bersama nih kita akan mau punya anak ya keputusan bersama gitu misalnya tetap aja pada saat awal melahirkan si sang anak ini minimal at least 6 bulan pertama itu kehidupannya tergantung pada ibunya gitu kan jadi mungkin ada akan ada keterbatasan mimpi disitu nah yang penting itu yang harus dijaga banget adalah menurut aku asal itu keputusannya wanita ini nih gak dikekang gitu loh kayak kamu nikah habis ini kita punya anak kamu harus berhenti kerja dan kamu harus urus anak lah di rumah gitu selama memang perempuan yang mau mengejar karena kan kalau misalnya punya anak itu jatuhnya juga hak loh hak ibu gitu kan bukan kewajiban ibu kan menjaga anak tuh hak jadi kayak seharusnya tuh hal yang positif gitu selama sepanjang ada diskusi dan kesepakatan istrinya ini memang mau punya anak dulu suaminya menyetujui dan dikasih batas waktu dan setelah itunya suaminya juga mau bertanggung jawab bersama dalam rumah tangga menurut aku itu fine tapi banyaknya di luar sana kayak aku mau curhat aja nih mbak aku kasihan banget aku sayang banget sama dia dia kayak dia kayak udah semangat banget bekerja terus all of the sudden dia menikah dan suaminya bilang kayak gak pantas kalau istri itu punya pekerjaan gitu jadi dia kayak kamu harus pulang kita harus punya anak dan kamu harus jaga anak-anak ya di rumah terus abis itu satu tahun kemudian bener-bener mbak aku nelfon aku lagi terjerat pinjol lah karena suaminya gak bisa bertanggung jawab juga dan segala macem itu kan jadinya kayak unfair gitu kan cuman kalau selama masih ada kesempatan kayak aku dan suami aku waktu itu kita mau punya anak ya kita punya anak ya aku sebagai perempuan ya otomatis pasti at least ya 6 bulan pertama ini nih anak kehidupannya tergantung kehidupan nih seorang ibu nih jiwa nurturing kita nih rahim di kita gitu kan jadi abis itu aku mau kembali kerja lagi aku ada kesempatan sama suami dan pada saat aku kembali kerja lagi ya tugas rumah tangga jadinya dibagi dua bersama gitu cuman kan itu privilege ya kita gak bisa secara garis besar gak semua orang tuh bisa mendapatkan keadilan seperti itu itu yang harus diperjuangkan gitu gak semua orang dapat pasangan yang tepat betul eh quotes tuh oh tapi ya loh ini benar iya kan gak semua orang dapat pasangan yang tepat karena mohon maaf nih tapi itu mungkin juga harus dilihat gak semua orang dapat pasangan yang tepat justru harus dilihat dibalik gimana caranya bisa mendapatkan pasangan yang tepat atau saya perlu menjadi orang yang tepat untuk pasangan saya betul kan ada yang bilang kan kalau misalkan Tuhan itu memberikan kita semua tuh pasangan yang sempurna buat kita tapi ya gitu kalau misalkan kamu itu tukang party dapetnya tukang party juga maksudnya tukang party dapetnya yang perpustakaan gak masuk iya tukang party apa sih terkadang gak juga loh terkadang aku juga suka gak ngerti konsepnya kayak kita pasti pasangan kita adalah sosokan kita sosokan cerminan dari kita ah gak juga aku kayak aku 14 tahun sama suami aku baru menjadi sama itu ya karena kita bersama-sama pas awal tuh kita berbeda kutub utara kutub selatan kayak wah perang gitu kan tapi sama-sama kutub kan ciii cuman ya itu penting banget penting banget kesepakatan bersama dalam rumah tangga karena kalau gak perempuan yang akan dirugikan banget gitu apalagi ada kemarin aku sempet baca ada perempuan harus bekerja tapi perempuan juga harus tetap mendapatkan peran terbesar harus mengerjakan peran terbesar di rumah tangga kayak first thing first satu perempuan aja sebenernya kalau mau ngebahas harus atau enggak harus bekerja aja udah enggak nih satu tapi kalau perempuan itu punya hak untuk bekerja kalau mau bekerja haknya ada boleh gitu gak boleh suami sembarangan melarang-larang perempuan untuk bekerja gitu kan tapi di sisi lain untuk domestik keluarga juga harus memiliki peran yang terbesar ya enggak juga lah kalau suami aja udah ngeliat ini istri gue kerja berarti lo harusnya ada pikiran untuk ikut andil lebih banyak lagi dalam rumah tangga gitu tapi kalau aku denger dari semua cerita-ceritanya Tasya justru ngeliatnya kayak gini justru perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki karena kan dia di rumah iya di luar juga iya jadi apa yang tugas secara kalau secara biologis kan memang perempuan laki-laki itu udah ada tugas biologisnya masing-masing kan dan kalau laki-laki makannya kenapa sangat berambisi sekali dengan kekuasaan dengan kepemimpinan gitu karena memang memang kalau secara biologis dari hongkong testosteronnya tinggi kan itu justru itu yang membuat mereka agresif kan nah tapi kalau perempuan memang sudah secara alami itu ditugaskan untuk memangku kehidupan itu sendiri sebagai sifat nurturing jadi jadi kayak memang secara natural udah maunya tuh ngejaga anak intuisinya tuh memang udah kayak gitu secara natural tapi tapi apa sih namanya that condition itu bukan berarti melimiting ya oh iya betul cowok dan cewek bisa meraih the same success gitu kan karena itu ya secara natural memang pria mungkin secara natural lebih agresif perempuan itu lebih caring and compassion tapi sebenernya ada juga stigma-stigma yang kayaknya kayak saya alamin gitu ya pas jadi pemimpinan perusahaan kalau misalnya pimpinan yang tegas itu dilihat oh gak lah gitu kan kalau pimpinan yang care and compassion which is you know itu lemah gitu somehow masih ada stigma yang kayak begitu tapi tadi yang you actually saying conditionnya mungkin memang kayak gitu cuma bukan berarti limiting iya karena potensinya sama kalau aku justru ngeliatnya malah laki-laki yang sejak awal tuh kayak ngeliatnya tuh kayak udah dari awal dia udah menancapkan bendera patriarki gitu deh jadi semua kekuatannya ada di laki-laki laki-laki memandang perempuan lemah laki-laki melihat perempuan tuh udah gak bisa apa-apa termasuk tadi yang perempuan harus dilindungi gitu berarti kan dari awal tuh memang udah disitu gitu lingkup pikirannya tuh udah disitu nah sementara gak semua laki-laki sih tapi banyak ya iya aku juga pengen cuman memang memang banyaknya tuh kayak gitu jadi akhirnya sebelum perempuan bisa berpikir lebih jauh udah di hantem duluan gitu sama kalau menurut laki-laki mengambil posisinya saya lebih berkuasa karena saya lebih tinggi nah itu dia tuh saya lebih saya pemimpin jadi pemimpin sama dengan penguasa kemungkinan kalau aku justru curiga kenapa laki-laki gitu terutama misalnya dari sisi pendidikan aja pun juga laki-laki pendidikannya lebih tinggi perempuan gak boleh tinggi-tinggi gitu kan SMA aja deh udah SMA udah nikah gitu kenapa laki-laki pendidikannya boleh lebih tinggi kalau aku justru curiganya jangan-jangan memang laki-laki lebih butuh dididik justru tapi itu dia kalau menurutku ya kesimpulan yang sangat bahan tapi itu dia pengen lebih sering keluar rumah tapi itu dia menurutku itu yang membuat salahnya society ya kalau menurutku itu adalah misalkan di western society kalau misalkan kita lihat sekarang kan lagi jaman banget tuh US itu western society itu not functional very well kan itu gara-gara kesannya di dunia ini hanya ada dua dua spektrum gitu either kamu itu patriarki atau either kamu itu feminis padahal dunia itu tidak seperti flip of a coin not heads or tails gitu dunia lebih kompleks kayak aku David dan beberapa temen-temenku itu adalah yang di tengah kami adalah orang yang gak suka dengan pandangan oh perempuan itu harus diendungi karena perempuan lemah enggak perempuan harus kita lindungi karena emang itu tugas kami laki-laki tapi yang bikin yang salah satu yang paling menonjol menurutku enaknya jadi laki-laki adalah gak perlu menghadapi penghakiman luar biasa dari publik atau stigma-stigma bukan oh iya itu itu juga tapi karena nature-nya laki-laki bukannya lebih kayak lebih nerima gak sih kalau ada orang yang ngejudge gitu contoh ya misalnya publik ya orang yang sangat populer di publik cere gitu kan cere suaminya nyerahin dia terus dia ketemu sama cewek lain gitu ya pasti pertama kali ini juga kadang saya juga terperangkap gitu ya dia istrinya gimana langsung gitu kan iya betul itu kayak otomatik gitu itu kan sebenarnya sesuatu yang di kepala kita tuh masih yang pasti yang salah ceweknya nih atau pasti ceweknya kurang menjaga diri atau pasti ceweknya gak pinter atau sering belanja atau apalah gitu atau misalkan iya iya atau misalkan seperti sebelum menikah deh pacaran dulu kalau laki-laki pacarnya emang sana-sini terus misalkan dia pas keperjakan tuh dinilainya kayak wah keren nih tapi kalau perempuan kok lu pacarnya banyak sih lu gampangan nih lu iya iya status janda-duda aja beda tuh kalau janda kata janda aja tuh udah di label tertentu gitu dibandingkan kata duda kalau duda dia anggapnya bahwa ah duda nih seru kalau jadi lebih tinggi emang kalau janda kalau janda-janda ada persepsinya tuh langsung ini pasti gatal nih apa nih dari kata mudah aku kata itu kan harusnya kan netral janda dan duda itu sama-sama cuma persepsi orang akan pada perempuan aja emang ada jablai jablai kalau cowok apa sih kalau cowok apa sih sama cowok juga ada cowok jarang dibelai enggak cowok jablai ada juga cowok jablai yang kalau lecehnya kayak sama gitu tapi lebih identik ke perempuan ya mungkin lebih ke misalkan kalau tadi duda gitu kan itu yang seliwuran itu adalah duren duda keren sama janda lucu tuh jalu-jalu iya tapi janda lucu ya jadul imesnya beda kalau duda keren ya keren gitu tapi gue penasaran kalau stigma-stigma gitu datangnya dari sesama perempuan gimana? iya pastilah yang namanya perempuan karena ya itu tadi dia kan generation after generation segitu kan itu pasti dia punya perceptions yang juga terbentuk dari apa yang dibentuk oleh warganya lingkungannya gitu kan jadi bukan berarti datangnya cuma dari cowok ya tapi juga dari cewek gitu jadi kalau kita mau ngerubah ya ngerubahnya gak dari lens dari cewek cowoknya doang ceweknya juga harus berubah aku ada video nih aku nemu Tahrina mau ngomong apa? aku pengen-pengen nanya aja yang memulai dengan statement janda itu sesuatu yang itu tuh siapa ya yang mulai? nah itu tuh itu udah omongan-omongan orang zaman dulu tau gak sih kalau misalkan yang dibilang hati-hati ya kalau gadis jangan ketemu duda apalagi kalau misalkan perjaka jangan ketemu janda yang kayak gitu-gitu apalagi itu omongan-omongan kayak zaman dulu aku tuh gak bisa ngukot omongan dari siapa atau bagaimana tapi itu omongan yang omongan yang aku juga gak setuju ada pengaruh dari zaman dulu entah dari lingkungan entah dari keluarga sendiri entah dari orang tua sendiri yang akhirnya secara gak sadar tertanam di alam bawah sadar kita jadi akhirnya kita tuh jadi terbentuk dengan sendirinya tuh kayak gitu tanpa kita sadari apa yang kita sering omongin sehari-hari aja kadang kita memang masih suka masih suka kesitu kan masih suka ke arah membeda-bedakan antara perempuan laki-laki masih ada stigma-stigma negatif jadi kayak karena mungkin udah-udah terlalu seringnya gitu dan yang terus diulang-ulang 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 kedengeran lagi jadi kayak otak kita tuh menerima itu sebagai suatu kebenaran akhirnya jadi gitu lagi yang keluar tuh tanpa sadar itu lagi-itu lagi gitu itu yang namanya juga banget sih sesimpel ngelahirin aja ya kan orang lahiran normal lahiran sesar lahiran sesar itu bukan ibu yang sesungguhnya itu kan stigma-stigma seperti itu banyak banget belum menjadi ibu yang sesungguhnya kalau tidak menyusui anaknya sedangkan ibu ya ibu nih melahir awal hamil 9 bulan aja itu udah menunjukkan kita ibu sesungguhnya tapi masih saling look down each other lagi antara perempuannya itu juga masih banyak banget yang hal-hal yang kayak gitu aku curiganya tuh dan tidak dialami oleh laki-laki dan aku curiganya itu tuh apa ya gak bisa di-trospect itu kayak kalian tau gak sih stories become history histories become myth myths become legends itu jadi kayak omongan yang udah panjang banget sampai kita gak tau ini akarnya siapa yang ngomong ya makanya harus diutus makanya harus dipertanyakan apakah perlu omongan ini aku ada video nih kita lihat video ya ada video yang menggambarkan soal-soal tadi tuh bagaimana stigma kerap kali menimpa perempuan dan tidak dialami oleh laki-laki enaknya jadi laki-laki when everyone believes ya what's that like I'm so sick of running as fast as I can wondering if I'd get there quick or if I was a man and I'm so sick of them coming at me again cause if I was a man then I'd be the man I'd be the man I'd be the man nah double standard double standard hal yang sama terjadi pada laki-laki dan perempuan tapi kemudian yang negatifnya perempuan dibanding laki-laki iya iya kan kak David sepakat sepakat saya bisa masak juga tadi bilangnya gak gitu tapi lu bilang maksudnya gini lu bilang emang emang saya bisa masak ya emang kenapa saya bisa masak tapi bener itu tadi statement statement orang-orang laki-laki keren loh iya iya si peluruh rata-rata orang-orang yang coba terima bilang bisa masaknya ngapain lu omongin lu perempuan ya harus-harus harus lagi harus lagi bener emang harus bisa masak enak banget ya kalau kayak gitu pertanyaannya itu sebenarnya yang porsi karena gini di kepalaku dan aku yakin di kepala David itu tuh adalah sesuatu yang wah ini salah juga di mata gue tuh salah loh yang mana yang salah itu yang soal kalau misalkan perempuan bisa masak tapi habis itu ada pemikiran kayak ya emang udah kodratnya udah kodrat itu adalah dua kata yang yang hukumnya tuh kodrat perempuan itu apakah nana yes kita pernah bahas ya orang tuh suka punya salah kaprah kodrat perempuan itu tuh sesuatu yang berhubungan dengan alaminya dia sebagai perempuan fungsi reproduksinya jadi kodrat perempuan itu menyusui menyusui hamil melahirkan nyuci-nyuci masak-masak beres-beres bersih-bersih kalau kita aja mau menggambarkan asal-usul sesuatu itu pasti akan pakai kata induk induk perusahaan induk semang induk organisasi itu asal-muasal dengan apa yang paling tinggi gitu tarap yang paling tinggi pasti disebutnya induk ibu kota ratu lebah gak ada raja lebah jadi sebenarnya itu tuh secara tidak langsung udah menggambarkan tingginya kedudukan perempuan dalam kehidupan ini sebagai pemangku kehidupan itu sendiri tapi laki-laki tidak mau menerima itu jadi karena karena ada ada perasaan pengen menguasai itu tadi mungkin gitu aku setuju sih setuju tapi yang jelas banget bisa jadi pembatasan adalah yang tadi kita udah bahas ruang aman kalau buat perempuan aku contohnya nih aku kalau mau lari pagi-pagi itu harus mikir nih rutinnya mana ya yang aman ya karena laki-laki tuh kalau mau melakukan apapun gak pernah tuh mikir pulangnya lewat rute mana naik apa harus nelpon dulu atau apa memang ruang aman buat kita saya gak mau lewat sana karena disana banyak orang yang suka nyuit-nyuitin gak ada laki-laki tuh atau aku gak mau lewat sana karena takut ya kalau takut hantu semua lah bisa ya tapi karena takut nanti digangguin digodain pernah gak cowok-cowok itu karena takut diperkosa takut di ini gak pernah lebih sering takut debt collector sih keluarga apa jangan lewat sana karena tahu debt collector ada matalangan iya karena iya walaupun tadi datanya laki-laki juga ada pelecehan tapi data yang nunjukin perempuan tuh 4 dari 5 perempuan pernah dilecehkan kalau laki-laki tuh 3 dari 10 jadi tuh laki-laki 30-an persen perempuan tuh hampir 80 persen dan dilecehkannya tuh di ruang publik di ruang publik dan karena perempuan karena perempuan itu harus diingat jadi orang tidak alisa tidak dilecehkan karena alisa tapi karena perempuan itu yang banyak terjadi ke teman-teman itu dan para laki-laki yang ini ya selain merekanya itu ini aku bilang laki-laki yang ini ya karena aku kita ini juga sepakat nih juga sepakat nih laki-laki yang ini juga yang menciptakan ruang aman bagi laki-laki yang mengalami pelecehan seksual itu juga gak bisa speak up karena kesannya ih kok lo lemah banget sih kayak gitu banyak banget maskulinit gitu ya aku tuh juga ini aku jujur ya aku juga pernah aku itu pernah naik kereta lagi desak-desakan kemudian bagian sensitifku kesenggol kelingking kesenggol aja deh kesenggol aja itu aja ada pikiran aduh semoga dianya gak mikir aku yang melecehkan kayak gitu terus kayak aduh atau apa ya ini banyak loh yang sebenarnya banyak orang yang gak ngerti gitu kayak misalnya you know apa kalau kita lihat kasus-kasus itu karena banyak yang perempuan yang either dia ngerasa dia gak ngerti apakah dia harus ngelaporin ataukah dia apa gitu kan atau cowoknya sendiri rasa bahwa udah lumrah gitu ini yang akhirnya tanggung jawab kita adalah penataan-penataan bahwa itu tuh gak boleh bahwa sweet-sweet itu gak boleh atau bahkan flirting tanpa your concern itu gak boleh itu tuh mesti dikasih tau ke ekosistem kita mungkin ruang aman untuk perempuan tuh kan kebanyakan ruang aman untuk laki-laki ya karena yang membangun ruang aman kayak semacam infrastrukturnya juga yang bikin kan laki-laki juga jadi mungkin dibuatnya ya sesuai dengan konsepnya mereka pikirannya mereka juga makanya mungkin gak kepikiran ruang aman buat perempuan kayak gimana karena yang bikinnya cowok yang bikin cowok yang ngatur cowok yang ngatur cowok negara juga dipimpinnya itu juga ada semangat itu kan kayak kalau milih pemimpin laki-laki aja lah kalau milih pemimpin milih Mbak Nana tapi saya juga milih Mbak Nana saya juga kita bikin partai gagal gagal yang bahkan perempuan pun gak akan milih tuh iya karena persepsi kebanyakan orang tuh bukan hanya di Indonesia tapi secara umum dianggapnya perempuan gak pantas jadi pemimpin panggilnya sih semua apakah persis belum dicoba ya gak pernah dicoba kan kalau ada ada juga Jacinda Ardern iya padahal maksudnya di lingkungan kecil di lingkungan kecil aja pun ya gimana mau coba kalau dari awal mereka sendiri udah udah underestimate kan sama oh perempuan sih gak bisa padahal belum tentu belum tentu kan karena masalahnya yang menguasai markas ibaratnya di rumah gitu kalau zaman dulu di gua kan yang menguasai itu perempuan jadi segala urusan-urusan internal dia bisa ngerjain yang eksternal pun juga dia bisa justru kan kemampuannya ganda sebetulnya siapa tau permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan selama ini sama laki-laki begitu perempuan yang masuk siapa tau bisa diselesaikan dengan kemampuan ganda itu kalau misalkan kita kan ngomongin yang positifnya nih lebih enak kalau misalkan aku pengen tau yang negatifnya kalau menurut Mbak Alisa nih apa sih negatifnya yang dimunculkan dari ya gak mungkin lah enakan kalau pemimpin tuh pilihnya cowok karena cewek gak bakal bisa begini kalau tadi kan kalau pekerjaan kan kita tau kan hamil atau apa ya kan dalam pekerjaan kalau dalam faktor memilih pemimpin paling banyak yang selalu direbutin adalah perempuan emosional oh dapet kalau apalagi lagi dapet tuh gitu-gitu jadi udah gak bisa jadi pemimpin perempuan gak bisa jadi pemimpin tak siap bilang perasaan cowok lebih emosional sebenarnya emosional emosional mah cewek cowok juga emosional iya kita juga cewek cowok lebih emosional laki-laki coba tes dulu yang ada alat yang buat ngetes sakitnya menstruasi itu loh wah gak kuat loh laki-laki buat info aja penelitian bilang kalau misalkan tes menstruasi itu di hari ketiga laki-laki bisa kena serangan jantung dan kalau melahirkan di bukaan keempat ya laki-laki itu meninggal meninggal kayak gitu iya selalu stikmanya gitu ya stikmanya adalah emosional perempuan emosional dan pemimpin gak boleh emosional gitu iya iya dan selalu seolah-olah tuh salah pemimpin yang menggunakan hati aku selalu bilang emang apa salahnya sih pake perasaan gitu kalau kita butuh pemimpin yang punya hati sekarang tuh banyak yang nirempati iya benar dan hasil penelitiannya ada penelitian menarik nih namanya di Athena Doctrine sampai disebutnya Athena Doctrine itu 30 negara orang tuh ada 30 ribu orang yang ditanya ini sifat maskulin atau feminin atau netral gitu udah ya diklasifikasiin jadi ketemu lah ini yang yang maskulin tuh misalnya itu tadi tegas disiplin kompetitif juara dan lain-lain itu maskulin terus yang feminin itu apa namanya welas asih compassion gitu-gitu ya terus ada 30 ribu orang yang lain yang ditanya untuk kepemimpinan di masa sekarang menurutmu yang paling dibutuhkan apa ini orang-orang gak tau nih soal maskulin feminin itu ya dia mereka hanya ngambil yang perlu-perlu ternyata banyakan banyakan ciri yang feminin loh yang dibutuhkan oleh kepemimpinan di masa sekarang misalnya kolaboratif kolaboratif tuh feminin yang sedangkan maskulin itu kompetitif compassion berpikir jangka panjang kalau laki-laki berpikirnya menang kalah cepat eksplosif lebih ke ini kan sementara perempuan ternyata berdasarkan penelitian 30 ribu orang dari 30 negara ini semuanya ternyata menyampaikan bahwa nilai-nilai yang kita sering sebut sebagai itu perempuan banget dan itu membuat dia gak bisa jadi pemimpin sekarang ternyata dibutuhkan dalam kepemimpinan tapi di kepala kita masih aja intinya adalah dia gak bisa jadi pemimpin soalnya dia perempuan padahal datanya nunjuk organisasi apakah non-profit atau organisasi profit yang jumlah perempuannya lebih banyak itu jauh lebih perform dibandingkan yang tidak balance gendernya dan selama pandemi kelihatan tuh mana pemimpin-pemimpin negara-negara yang pemimpinnya perempuan yang bahkan bisa beradaptasi gitu dengan dengan kedegawat daruratan yang kita alami selain itu itu statistik loh undahan iya tetap aja bilangnya perusahaan yang gendernya balance itu jauh lebih perform dibandingkan yang enggak kayaknya juga kita lihat ya leadership itu kan quality of leadership itu kan berubah terus kan iya and sekarang sekarang ini dimana dunia itu makin kompleks makin susah makin challenging kriteria-kriteria dimana you need to be care you need to be compassion you need to be collaborative gitu kan instead of actually firm and one direction itu sekarang ke arah sini which is sebenarnya isa kesempatan buat si perempuan ini untuk bisa us asal tapi aku kayaknya curiga kalau dari data dari riset sebenarnya itu udah nunjukin performa perempuan itu sebaik itu tapi kenapa hal-hal ini tuh berulang lagi terjadi terus lagi terus lagi mungkin gue jadi curiganya gini jangan-jangan laki-laki itu gak mau perempuan lebih pintar dari laki-laki karena laki-laki lebih suka sama perempuan yang gampang ditaklukan ini adalah pemikiran jadi ada yang bilang tuh eh kalau misalnya udah nikah istri itu gak boleh melampaui suami itu kan sering kan itu aku dididik dengan cara pandang yang berbeda kalau misalkan laki-laki menikah dengan istri laki-laki tidak boleh dilampaui istri itu tuh merupakan kalimat yang sedikit sedikit berbeda tapi meaning itu jauh artinya apa itu menunjukkan ketakutan loh ketakutan laki-laki iya itu menunjukkan laki-laki jangan males karena laki-laki ketika ketika laki-laki nikah ketika laki-laki nikah sama istri sama perempuan itu enak banget kita ada temen ngobrol kita ada biasa yang kita pusing sama satu hal tiga-tiga perempuan ya kamu kesini aja kamu kesini aja kayak gitu-gitu banyak ya kalau kita lihat mungkin karena kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang se-level kita ya tapi kalau kita ke ke bawah aja ke atas itu it's completely different picture banget completely different picture kalau aku masih optimis dengan itu sih bahwa banyak porsi laki-laki yang benar disini di negara ini banyak yang benar cuma mereka diem aja yaudah karena yang waras ngalah ini sebenarnya wadah ini nih untuk yang ketiga kali ya ketiga kali ini benar-benar suatu apa sih namanya actions yang penting buat kita karena semakin ini dibicarakan semakin ini dibicarakan ini semakin naik and then semakin mungkin actionnya jadi lebih lebih kelihatan kira-kira nih kan kita tadi ngomongin gimana kita meng-capture di grassroot temen-temen itu susah nih nangkep hal-hal yang seperti ini nah triggernya untuk kalau tadi Wira kan mungkin trigger untuk merubah nih saya harus jadi pioner yang mendobrak tradisi keluarga saya untuk jadi perempuan yang bisa mandiri dan sebagainya dan sebagainya apa sih yang paling mungkin Bu Alisa juga mungkin bisa jawab grassroot ini kan ya kita sama-sama tahu serba kekurangannya segala apa yang paling mungkin modal mereka untuk bisa kira-kira gue berani nih untuk merubah semakin ini dibicarakan itu semakin bisa kita merubah Kak Di ini harus dinaikin apa namanya terus menerus ini terus menerus makanya saya seneng banget ini mata Najwa ini ngangkat ini dengan bahasa yang simple ya bukan bahasa yang sophisticated gitu enak banget jadi laki-laki atau susah banget jadi perempuan itu sendiri men-trigger orang untuk iya ya akhirnya these conversations yang mungkin provocative banyak yang gak setuju banyak yang setuju akhirnya membuka membuka percakapan percakapan dan ini makin luas lagi makin luas lagi dan akan lead into action jadi kalau banyak orang yang kayak Mbak Najwa ini melakukan percakapan ini tapi percakapannya harus jadi action itu saya punya harapan ini bisa berubah ke grassroot ya karena menurutku memang tantangannya tuh ada di setiap level di level individu ada tantangan di level society ada tantangan di level negara juga ada tantangan jadi ini berlapis-lapis nih dan yang kemudian bisa dilakukan adalah memulai membuka membicarakan itu secara secara transparan gitu ya dengan dengan beragam cara tapi memang sebetulnya sebetulnya tadi nyambung kebu ira ya kenapa kemudian Mbak Tanaja mengangkat topik ini ini udah yang ketiga karena ya itu aku merasa isu ini isu sensitif yang justru karena sensitif harus dibicarakan secara terbuka karena kadang kita tuh gak sadar ada bias-bias tuh yang ada di kepala kita gitu kalau melihat sesuatu dan caranya membongkar bias itu ya dengan mendudukannya pada porsinya mendengarkan perspektif perempuan plus juga mendengarkan perspektif laki-laki karena memang aku baru baca buku dan ini menarik banget aku mau share nih untuk di ujung Invisible Woman Exposing Data Bias in the World Designed for Men karena memang disini nih nunjukin dunia ini tuh pada dasarnya dunianya laki-laki dan dibangun oleh dan untuk laki-laki aku mau nunjukin data-datanya banyak data tuh nunjukin sesederhanan ya tangan perempuan tuh kan rata-rata lebih kecil ya dibandingkan dengan laki-laki tapi kebanyakan peralatan yang seharusnya gender netral seperti gadget smartphone itu didesain dengan ukuran rata-rata tangan laki-laki karena yang bikin laki-laki karena yang bikin laki-laki contoh satu lagi lebih krusial fitur keselamatan di mobil tuh mulai dari sandaran kepala sabuk pengaman airbag itu semuanya menggunakan standar laki-laki oh pantesan saya sering iya kan soalnya boneka boneka yang digunakan untuk uji tabrak itu dirancang berbentuk laki-laki makanya datanya nunjukin tuh kalau perempuan terlibat kecelakaan 47% lebih mungkin mengalami cedera serius dibanding laki-laki 17% lebih mungkin meninggal itu baru desain produk loh belum lagi kalau kita bicara kebijakan dan kalau kita bicara kebijakan ada kebijakan di kantor misalnya perusahaan yang kemudian nilai promosi ditentukan dari seberapa lama dia lembur sementara buat perempuan dengan sendirinya karena beban domestik gak bisa lembur belum lagi kebijakan negara kita berjuang keras untuk rancangan undang-undang waktu itu yang punya perspektif perempuan dan itu sangat sulit digolkan karena rata-rata pengambil kebijakan perempuannya hanya sedikit dibanding laki-laki di dunia tuh rata-rata 22% yang di parlamen mau memimpin dunia jadi kalau misalnya ada orang bilang dunia punya kita berdua atau kalau lagi ada yang pacaran kagak dunia punya laki-laki perempuan hanya pelengkap penderita data nunjukin itu dari mulai hp yang kita pegang dari mulai mobil dari mulai kebijakan karena sekali lagi dunia ini dirancang oleh laki-laki untuk laki-laki apakah kesengajaan atau sesuatu yang tanpa disadari karena tidak terpikirkan tapi itulah yang dialami tapi itulah yang dialami oleh perempuan karenanya perlu lebih banyak percakapan-percakapan yang menunjukkan situasi real bukannya untuk membenturkan tapi kan komparasinya adalah sulitnya jadi perempuan dengan melihat kenikmatan enaknya jadi laki-laki supaya ada pembanding itu sih sebetulnya maksudnya kita bikin diskusi-diskusi seperti ini bukan untuk manas-manasin bukan untuk kemudian menunjukkan sinisme atau apapun tapi supaya ada percakapan yang setara supaya ada ruang percakapan antara dua ide apa yang perempuan rasakan dan apa yang laki-laki rasakan tujuannya itu sih jadi kan obrolan ini obrolan biasa biasa kebiasaan di warung-warung kopi di pangkalan-pangkalan ojek bukan sesuatu lagi obrolan yang harus dibahas dengan set beja seperti ini maunya di ruang-ruang lagi ngobrol sama ibunya di rumah sambil minum teh lagi ngobrol di mana di mana dan seharusnya maunya perspektifnya juga lebih kaya gitu dan gak apa-apa dan gak mesti harus berantem sama halnya kaya orang tua kita dulu kalau ngomong eh ini perempuan mah jangan gini laki-laki mah harus gini jangan gini nah sama dengan kaya gitu gitu caranya jadi sekarang dibalik sekarang dibalik jadi biar tertanam terus secara tidak sadar gitu mantap satu pertanyaan terakhir nih untuk semua narasumber jalan narasumber di acara kami untuk semua narasumber di acara semua narasumber berarti di acara kami iya emang iya dia udah mulai setelah hampir kelasnya mulai merasa memiliki barusan di belakang udah ada ini tim yang bikin namanya kedip David gitu kedip David gak mata kedip doang gitu lah pertanyaannya kalau dikasih kesempatan dilahirkan kembali dan bisa memilih kira-kira akan memilih terlahir sebagai perempuan atau laki-laki siapa dulu mulai dari mana mulai dari mana dari Tasya oke tetap-tetap jadi perempuan woman, 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 woman mbak Arissa bagaimana? tetap jadi perempuan kenapa mbak? karena aku bukan orang yang gampang terjebak dengan kenyamanan semakin semakin menentang semakin disus semakin cari jadi kita tuh terjebak dengan kenyamanan jawabannya dikit-dikit kayak karena aku gak suka oh jadi kita kenyamanan coba kalau misalkan dari kalau aku tetap jadi perempuan aku tidak begitu banyak memiliki keresahan sebagai perempuan oke-oke aja malah kekuatannya double kalau dari mbak Ira tetap jadi perempuan kenapa mbak? ini benar sih kekuatannya double ya dan saya ngeliat bahwa kalau saya memilih terus jadi perempuan ada kesempatan untuk saya memberikan kesempatan yang sama buat perempuan-perempuan yang lain dan saya bisa dikasih kesempatan untuk merubah semua stigma yang ada sekarang ini masih disitu gitu udah puluhan tahun kalau mbak Nana pertanyaannya kalau diangkat kembali kayaknya pengen jadi laki-laki deh mbak Nana mbak Nana gimana? sebetulnya pertanyaannya bisa dijawab dua oh iya biar bisa jadi pemain Arsenal eh Arsenal juga grup jawanya gak gue jawab bener-bener lu oh iya kan iya 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 emang kenapa? coba sebutin pemain Arsenal satu perempuan gak tau kan lu bukan fans itu juga tuh kemarin tuh yang nonton pialadunya padahal jauh lebih jago-jago waktu pialadunya tapi tuh lebih cewa jauh lebih jago-jago tapi juga penontonnya lebih sedikit bayarannya juga lebih sedikit dan sebagainya iya iya oh perempuannya? perempuannya perempuannya? perempuannya? iya jauh bukan hanya itu gamer cewek tuh hadiah gamer cewek tuh jauh lebih kecil dibandingkan oh really? gamer cowok hadiahnya tapi kalau streamernya itu lebih tinggi tapi kalau kompetisi kalau kompetisi kompetisi padahal itu mungkin karena streamernya udah tinggi dia gak mau ngasih lebih lagi gak mau dilebihin lagi sama cewek eh tapi pertanyaan gimana tuh lebih mending menjadi laki-laki atau perempuan tapi mbak Nana punya jawab jawabannya bisa dijawab dua iya menurutku laki-laki gak akan sanggup jadi perempuan sepakat menurutku ya jadi kalau misalnya dunia ini kan sekarang memang lebih banyak perempuannya dibanding laki-lakinya karena memang dunia ini tuh berat dan yang memang bisa menanggung berat itu ya perempuan jadi menurutku ya walaupun lebih enak jadi laki-laki tapi karena perempuan juga lebih kuat so we're willing to stay sebagai perempuan karena you cannot handle being perempuan wow ini juga memutuskan tetap jadi laki-laki karena kalau karena enak ya karena enak ya udah terima lah kan udah kodrat kalian ya kalau�atOh kan orang yang ke orang yang ke